Intro Oke guys, selamat datang di channel Atlantis Play Channel yang gak ada keadaan masing-masing sekali, gak ada gunanya Kali ini kita mau review SFV Guards Black Widow Infinity War Buat teman-teman yang belum punya Black Widow, pilih yang mana karena ada banyak ya versinya Ada Edge of Ultron, Infinity War, sama yang terakhir Endgame Semoga ini ngebantu ya, buat teman-teman mau pilih yang mana Oke, langsung aja ini box artnya, ini di belakang ada foto-foto Black Widow sambil pegang senjata Macem-macem Ini bagian bawahnya Polos ya, kalau dilihat boxnya ini kayaknya ini Japan Distribusi nih Karena gak ada sticker apapun yang nempel Entah sticker hologram atau apa Oke, kita sekarang lanjut unboxing Oke, ini udah kita buka Ini penampakan blisternya Selain dapat si embak Kita dapat face part 2 Ada 6 hand parts Atau 3 pasang Handle pentungan 2 pentungan sama 1 pentungan panjang Ini senjatanya pentungan semua nih guys Oke, sekarang kita lihat detailnya Seperti apa Oke, kita mulai dari head scoopnya ya Ini head scoopnya ini hampir mendekati kayak aslinya Beda banget sama Black Widow yang Edge of Ultron yang enggak banget Tapi kalau ini bagus untuk head scoopnya Terus untuk detail kostumnya juga rapi Detail ada jahitan-jahitan Aksesori yang menempel di kostum yang menempel di kostum bagus Terus untuk bagian belakangnya Ini ada backpack kecil Buat naruh senjata Sudah pas belum? Kita lanjut ya Kita lanjut untuk lihat detail head scoop Yang pertama Ini head scoopnya rapi Detail dari detail mata Dari detail hidung Berdekati akli Tapi kalau dipikir-pikir nih Terembut juga ya Kalau ada kepala melayang-melayang gini Nah, terus kita lanjut head scoop Satu lagi Kalau yang ini head scoopnya Dia ngelirik matanya ya Bedanya dia matanya ngelirik Melirik ke kiri Lirikan matanya Ya, sama seperti head scoop sebelumnya Ini juga hasilnya detail Rapi Warna kulitnya juga bagus Oke, sudah puas Lihat head scoopnya Sekarang kita coba pasang Seperti apa Misalnya kalau dipasang penampakannya Oke Sudah dipasang Keren ya Sekarang kita lanjut ke artikulasi Pertama Yang kita coba Adalah artikulasi kepala Kita puter Puter Ini bisa 360 Puter balik juga Bisa Gak ada masalah Kita coba Gerakin ke atas Ke bawah Oke Geleng-geleng Yang di sini Yang di sini Yang di sini Yang di kanan Oke Good Untuk artikulasi Good ya Sekarang lanjut ke tangan Sekarang kita coba tangan Tangan ini bisa diputer 360 Gak ada masalah Kalau kita puter-puter Terus mancu mundur juga bisa Cuma sayangnya ini Gak ada bagian Dissepnya ya Mungkin karena tangannya juga Kecil sih Jadi gak dipasang sama bandai Bagian dissepnya Terus untuk si kut Oke Cuma sampai segini Gak bisa sampai nyentuh Dissep atasnya Oke Ini untuk artikulasi tangan Sekarang untuk dada perut Cuma Dikit ya Dikit Kalau untuk dikerakin kiri kanan Dikit Kedepan juga dikit Bisa dikit Tapi kalau untuk ke belakang Lumayan Abis itu kita coba Untuk split Oke Kalau split sih Bisa sempurna Lurus Ini bagus Ini Kita gerakin ke depan Gak ada masalah Kalau ke belakang Ketahan pantatnya Tapi kalau kita coba Ini lututnya Ini bisa nyentuh Nyentuh badan belakang Black Widow nya Terus untuk artikulasi Ujung sepatu Ini bisa ditekuk banget ya guys Ini bisa ditekuk Sampai maksimal Jarang-jarang ada SRF Yang untuk ujung kakinya Bisa ditekuk Kalau pergelangan kakinya Bisa diputar 360 juga Kita coba eksplorasi lagi Untuk kakinya Ya Bisa Untuk pose Meditasi atau yoga Oke Sekarang kita lanjut Ke Senjatanya Jadi ini Backpacknya ini Hanya untuk Masang handle nya Jadi Sepertinya Pentungan nya itu Bisa dimasukin Kedalam Backpack Jadi yang dipasang Hanya Handle nya aja Dan bisa Dikerakin juga Untuk handle nya Ke kanan kiri Bisa coba Nah sekarang kita coba Masang pentungan Ke tangan kiri Dan kanan Jadi kalau untuk Masang pentungan nya itu Kita bisa copot Handle nya Dipasang dulu Ke tangan Jadi untuk Gampang ya Gampang Nah baru Dipasang ke Pentungan nya Nah Jadi deh ini Yang untuk Tangan Kiri Kita coba Dua-duanya Kita Dua-duanya Tangan pentungan nya Kita coba Pasang Nah Sama Kayak tadi Sekarang Untuk tangan kanan Jadi dicopot dulu Handle nya Baru Dipasang Pentungan nya Oke Handle udah kepasang Sekarang kita Masang ketungan kanan Ya Udah Setelah ini Kita pasang Di tangan Kita pasang tangan Untuk megang senjata Wedeo 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 Oke selesai Ya kayak gini Cara kita pasang senjatanya ke black widow Oke Untuk kesimpulan ya Kesimpulannya ini Artikulasi bagus Dibilang luar biasa Jadi bisa Untuk Pose-pose ekstrim Headcube nih guys Headcube yang paling penting Headcube Keren banget Dia mendekati Wajahnya Scarlett Johansson Dan untuk finish Ini cat Figurnya sih rapi Cuma nih minusnya Minusnya itu senjatanya Ya cuma Pentungan ini Sayangnya Dia gak ada Kita gak dikasih Pistol Atau handgun Atau senapan Karena di Kakinya Pahanya itu Ada holster Untuk Naruh senjata Oke Sekarang kita coba Action Host Dari Wedeo Sub indo by broth3rmax Oke Terima kasih Buat teman-teman Yang udah Simak video kita Jangan lupa Untuk Like and Subscribe Ya